Dan untuk final disini menggunakan TIP 31 4 buah Dan kita bisa gunakan TIP 41 juga Atau sejenisnya Yang penting jangan terlalu besar saja Dan biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua jumpa lagi dengan saya masih bersama R2 Channel Di video kali ini saya mau bahas lagi tentang Power OCL Untuk tipenya BSX99 Dimana di video sebelumnya saya lakukan pembersihan Baik itu bagian bawah PCB dan juga bagian atasnya Dan walaupun untuk hasilnya Ini masih tetap saja hitam Karena memang ini gosong Oke dan untuk komponen-komponen Semua sudah saya lakukan penggantian Baik itu transistor, resistor dan juga yang lainnya Dan disini untuk elko 47 Belum saya pasang satu lagi Dan tadi saya nyari-nyari Dan baru dapatnya Oke dan ini belum saya kasih final Jadi rencananya Saya akan melakukan pengecekan dulu Untuk drivernya Jadi setelah memastikan driver ini berfungsi Baru nantinya kita pasang final Oke disini saya pasang dulu untuk kapasitor Yang 47 Mikro Terima kasih telah menonton Elko sudah dipasang Sekarang saatnya kita lakukan pengecekan Untuk terapo Disini saya punya terapo 2 ampere Jadi untuk melakukan pengecekan Saya rasa dengan terapo 2 ampere sudah cukup Lantas sebuah regulator simetris Karena disini tidak menggunakan kapasitor Berarti Saya langsung masukkan ke Kaki Elko nya ya Baik itu min Plus dan juga ground Untuk ground Saya gunakan kabel warna hitam Untuk min Saya pakai kabel warna merah Kita cek dulu Min nya sebelah sini Dan untuk tegangan plus Saya gunakan kabel warna kuning Kita cek lagi Plus Warna kuning Min warna merah Dan ground warna hitam Sekarang kita pasang kabel speaker Untuk kabel speaker Disini saya tidak solder Untuk bagian plus Speakernya Sedangkan untuk ground Saya solder Sekarang kita Kita coba Sekarang kita coba Sebelah kanan terlebih dahulu Oke Untuk inputnya ada Karena ini belum pakai final Jadi suaranya tidak kencang Oke Sebelah kanan kita cek Sebelah kirinya Oke Kanan dan kiri sudah Bisa bunyi Bisa bunyi Berarti Untuk driver Untuk power Kit Kit OCL BSX99 ini Ini sudah Dinyatakan selesai Berarti langkah terakhir Disini tinggal kita pasang resistor Untuk resistor 2W Untuk Dan untuk final Disini menggunakan tip 31 Disini menggunakan tip 31 4 buah Dan kita bisa gunakan tip 41 juga Atau sejenisnya Yang penting Yang penting jangan terlalu besar saja Dan biasanya untuk power ini Cukup Baik ya Untuk Kualitas suaranya Ketika digunakan di speaker aktif Untuk mengangkat speaker 6 sampai dengan 8 in Saya rasa ini masih oke Oke Dan ini sudah Selesai Dan Yang menjadi masalah disini adalah Banyaknya PCB yang sudah terkelupas Oke Jadi untuk Bagian jalur-jalurnya Saya kasih timah Seperti ini Karena PCB nya sudah Banyak yang lepas Jadi Saya lakukan Pelapisan dengan timah Agar benar-benar Nyambung dengan Sempurna Oke Dan untuk bagian final juga ini Kaki-kakinya Banyak yang Copot Ya Jadi kita harus Buat lagi Jalur-jalurnya Agar Kaki komponennya Atau kaki Finalnya Bisa nempel dengan Sempurna Oke Dan untuk bagian tune Saya rasa ini tidak ada Masalah lain Hanya tinggal Dipasang Potential saja Untuk bagian volume Dan Elko 2 buah Lantas Resistor 4 buah Dan Transistor TIP 3140 Dan power ini pun Sudah bisa Digunakan kembali Oke Dan tentunya Untuk supply Disini menggunakan 18V Saya rasa bisa Diturunkan lagi Agar lebih awet lagi Misalkan menggunakan 15V Atau 12V Kalau memang Traponya Besar Sekitaran 5A Saya rasa dengan 12V Ini sudah cukup Bertenaga Oke dan Satu lagi Untuk Bagian Plus Ini tidak ada Sambungan Kesini Entah Seperti apa Sebelumnya Yang jelas Disini saya Kasih Jumper Untuk bagian Plus ini Kesini Sedangkan Untuk Sebelahnya Kaki Kolektor Ini nyambung Ke plus Ini sudah Ada sambungannya Sedangkan Untuk kaki Kolektor Yang satunya Lagi Ini tidak ada Ke plusnya Jadinya Saya jumper Seperti ini Dan Ini bisa Nyala Oke Jadi saya rasa Untuk Update Tentang Driver OCL BSX99 Saya rasa Cukupkan sekian Dan mudah-mudahan Ada manfaatnya Buat kita semua Jangan lupa Subscribe Like Dan kalau ada pertanyaan Silahkan beri komentar Sampai jumpa Di video saya berikutnya Terima kasih Sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton